Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursarin Amma badu Halo apa kabar adik-adik semua Kabar baik Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kakak akan melanjutkan Membahas materi soal Tahun pelajaran 2010-2011 Untuk bahasa inggris Dan ini adalah video terakhir ya Video terakhir yang akan membahas Dari soal 37-50 Oke kita langsung saja ke soalnya Which part of the peach fruit contains water Bagian mana Dari buah persik Yang mengandung air Oke ya Oh textnya ini text descriptive kan ya Oke sekarang kita lihat Kita cari yang ada kata-katanya The peach fruit Buah persik Satu, dua, tiga, nah ini Nah peach fruit Kita baca ya Peach fruit is very nice Buah persik itu sangat nikmat It's aroma smell good Baunya harum The color of flesh Warna buahnya Is yellow Berwarna kuning Or white atau putih The skin of the peach Kulitnya Is smooth Lembut The flesh The flesh Dagingnya Is soft and juicy Lembut Dan berair Ini jawabannya Alhamdulillah Oke Now number 38 What is the purpose of the third paragraph Apa tujuan atau gagasan utama pada paragraph ketiga Tadi kan sudah diartikan kan ya Aroma Terus warna Terus rasanya Kita cari yang D Ini Jawabannya B berarti Oke Now number 39 From the text We know that Dari text Kita Mengetahui Bahwasannya Jadi Kalau pengen tahu Kita lihat Dari textnya yang terakhir Most people Banyak orang Mengetahui Which Buah persik As Periches Dari kata Periches It is related to the belief Yaitu Yang berhubungan Dengan Kepercayaan Bahwasannya Buah persik Were Native To Persia Aslinya Dari Persia Nah sekarang Persia itu Iran The modern Botanical Consensus Penemuan Pertanian Modern Mengatakan Bahwasannya Mereka Sebenarnya Berasal Dari China And Were Introduced To Persia Dan Dikenalkan Ke Iran Dan Mediterranean Region Berarti Ke Timur Tengah Along The Silk Road Before Christmas Time Sebelum Yesus Lahir Sebelum Yesus Lahir Berarti Jawabannya Apa Peace Tidak Berasal Dari Persia Benar Ini Jawabannya Dia Berasal Dari Cina Ternyata Oke Now Number Forty It's 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 Bit Harder When It's Unripe Paragraph 3 It Kita Cari Nah Ini berarti Ada It 1 Ada It 2 Nah Ini Kembali Kemana Nah It Ini Adalah Kata Ganti Untuk Benda Tunggal Nah Berarti Di depannya Pasti Ada Benda Tunggal It It Nah Ini Flash Ini Kembali Ke Flash Ini Flash Ada Ini Ada Flash Oke Nomor 41 What Are The Color Of The Robot Eyes Apa Warna Matanya Robot Oh Ini Juga Deskriptif Kita Cari Yang Ada Eyes Nya Mata My Robot Is Very Nice It About 20 Centimeter Tall The Color Of Robot Is Blue The Robot Has Strong Body It Has Two Big Red Eyes Nah Ini Ada Iya Mempunyai Dua Mata Berwarna Merah Ada Nggak Red Ini Red Oke Now Number 42 What Is The Main Idea Of Paragraph 3 1 2 3 Ini My Robot Can Be Move With Medium Size Baterai Robot Bisa Digerakkan Dengan Memberi 2 Baterai Berukuran Sedang Medium Size Baterai Must Be Put To Make The Robot Strong Kuat Disini Apa Move Ya Ini Berarti Jangan Terkecoh Dengan Yang Pertama Ini Salahnya Disini Strong Kuat Ini Padahal Dia Untuk Menggerakkan Move Ini 43 From the text We know That Dari text Kita Mengetahui Bahas-bahasanya Dari text Berarti Kita Langsung Kebawah Karena Dia Adalah Sebuah Kesimpulan It Will Move It To Arm In Turn Tangannya Bergerak Maju Mundur Whoever The Robot Could Not Bend Its Feet And Its Move Forward Only Dan Dia Hanya Maju Kedepan Kita Lihat Yang A The Robot Can Move Backward Robot Tidak Bisa Mundur Backward Nah Ini Benar Ini It Move Forward Only Hanya Bisa Maju Berarti Gak Bisa Mundur Oke Number Four What Is Erika And Rani Plan Apa Rencana Erika Dan Rani Kita Cari Kata Kata Plan Nah Ini As We Have Plan Seperti Yang Sudah Kita Rencanakan Berarti Di Depannya Berarti I I Can Come To Your House Tonight To Do Saya Tidak Datang Saya Tidak Bisa Pergi Kerumah Malam Ini To Do The Magazine To Do The World Magazine Project Untuk Mengerjakan Tugas Menjalah Dinding Ini Berarti Berarti Jawabannya D Give No Forty Five From The Show Message We Know That Erika Will Be Tonight Tonight Cari Tonight Tonight Malam Ini Ini Ada Kata I Can Come To Your House Tonight I Can Come To Your House Tonight Saya Tidak Bisa Datang Ke Rumah Malam Ini Berarti Malam Ini Dia Tidak Bisa Datang Ke Rumah Rani Nah Kemana Dia Kita Lihat Ya My Grand Mother Has Just Come Nenek Ku Barusan Datang She Wants Me To Company Her To My Own House Dia Memintaku Untuk Menemannya Ke Rumah My Own Bibikku Berarti Dia Tidak Bisa Datang Ke Tempat Rani Karena Dia Akan Ke Rumah Bibiknya Kita Cari Erika Yang Mirimkan Ini Erika Berarti Bibiknya Erika Bibiknya Erika Her Own House Rumah Bibiknya Rumah Bibiknya Oke No Number Sekarang Nomor 46 Sekarang Nomor 46 What can be Found in the Western Entrain of the Monument Apa Yang Bisa Kita Temui Di Pintu Masuk Western Pada Monument Kita Cari Kata The Western Entrance Oke Dimana Nah Ini The Western Entrance Of the Monument Titikkan Ya Berarti Di Depannya Closer Where Where The Other Section Of Gun Tire Stain Closer To Nah Ini Jawanya Gun Tire Aircraft Ada Nggak Ini Ada Replikanya Pesawat Gun Tire Aircraft Oke No Number 47 What Is The Topic Of The Text Above Apa Gagasan Utama Atau Judul Dari Bacaan Di Atas Kalau Cari Ini Berarti Yang Pertama Kali Dan Ini The Yogyak Kembali Monument Berarti Jawabannya Ini C Ya Mudah Kan Oke No Number 48 From The Text We 48 From The Text Above We Can Conclude That Dari Text Kita Dapat Menyimpul Menyimpulkan Bawasanya ABCD Oke Sekarang Kita Lihat 1 2 3 Kalau Kesimpulan Berarti Ada Di Paragraf Terakhir The Yogyak Kembali Monument Is Rondid Bay Fish Pond Monument Yogyak Kembali Ini Dikelilingi Oleh Kolam Ikan Ada Nggak Coba Cari The Yogyak Kembali Monument Is Rondid Bay Fish Pond Ini Jawabannya Sekarang Nomor 49 Agak Kabur Ya Minta maaf What Does Meita What Does Meita Do For An India Birthday Apa Yang Dilakukan Oleh Meita Pada Hari Ulang Tahun An India Wish Yang A She Wish Her May Happy Return Of The Day Oke Kita Baca Wish You May Happy Return Of The Day Benar Ini Langsung Saja She Wish Her May Happy Return Semoga Bahagia Selalu The Last What Is The Purpose Of The Text Apa Tujuan Dari Text Ini Kita Lihat Ada Bedih Di Sini Nah Kita Cari Yang Ada Kata Bedih Ini Ada Someone Bedih To Give One Wishes Untuk Memberikan Salam Hangat Untuk Memberikan Harapan Harapan Yang Baik Pada Seseorang Yang Sedang Berulang Tahun Oke That's All For This Video Thank You Very Much For Watching Don't Forget To Subscribe Share And Comment Mudah Bermanfaat See you To Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh